ya guys untuk review depannya Pajero seperti ini jadi ini Pajero nya Matic ya guys enggak ada yang manual kalau mobil mahal mah enggak ada yang manual pakainya udah sport sistem semuanya dan ini bokap gue guys ini di di sistemnya Pajero udah dipasang GPS guys jadi kalau mau kemana-mana sih lebih mudah pakai GPS kita bisa langsung program dari TV TV sistemnya sini aja kayak gitu jadi GPS plus GPS plus radionya ya guys untuk sport musiknya rekalkulasi rute tuh anak aku guys dan ini nyokap aku ambil yang punya Pajero guys ini nyaman banget loh guys beneran deh kalau punya uang yang mendingan beli Pajero dan ini sangat luas untuk eee rekalkulasi rute lewakan guys ambil belokan kiri ini suntrovnya nah ini ada suntrovnya guys jadi bisa dibuka ini namanya suntrov guys nah jadi itu untuk kalangan yang pengen pamer-pamer gitu bisa nah pakai suntrov gini buka kacanya juga bisa lo bisa naik ke atas guys dan ini tuh nggak pakai kunci jadi tuh ini tuh langsung otomatis starter ya Pak ya pokoknya kalau punya uang guys belinya ini aja guys nih speednya sampai 8-8 nih speednya sampai 8-8 ya Pak ya jadi kita ada pakai speed ada yang pakai dakwah langsung apa namanya Matic itu dia mau popor sendiri kalau kita mau pakai speed nggak bisa ini mainkan Oh ya ini 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 turun ini naik Oh gitu ini berarti sudah lalu ambil sudah otomatis semuanya ya kalau boleh jujur Pak enak manual atau Matic 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 itu semuanya sekarang itu mode apalagi sekarang udah macet ya jadi kita cukup menginjak rem sama gas itu aja Oh ya jadi kita nggak perlu opor kos naleng lagi nggak usah penting kita rem udah otomatis dia berhenti mesin nggak mati ya ini hem remnya nih nih kalau ini hem remnya nih kekohennya gitu ya Pak ya gimana Pak coba diulangi lagi ini mati ya ini hem rem lampunya nyalanya Oh gitu ini jalan lagi kita ya ya mewaskan semuanya otomatis ya Pak ya ambil belokan kanan berikutnya lebih enak mobil ini ya Pak ya timbang mobil yang harganya sampai 500 juta lebih dan mobil lumayan lah dibawahnya Alpak ini sekarang sampai berapa sampai hampir satu M ya ini kan lebih depan lebih depan setengah M ya nggak salah tuh harganya sekarang 555 juta cukup banget ya Pak ya kalau untuk bensinnya sendiri gimana Pak kita pakai ini solar Oh berarti lebih irit ya Pak ya kalau mau perjalanan jauh juga enak ya Pak ya larinya kenceng ya Pak ya bayang aja 8 speed itu ya 8 speed itu kan 4 speed aja udah kencangan ini kilometernya sampai 220 kayak apa larinya ini guys untuk detailnya ini kita akan kalau memilihkan macet nah kita cukup minyak keren aja ya kayak gitu ya gas dilepas lagi satu yang berpujar yang satu lagi krein cukup di jaraknya mesin nggak mati gitu Iya mesinnya nggak mati ya Pak ya beda kalau sama manual ya Pak ya manual di jarak mesin di jarak keren dia mati mesinnya kalau nggak ditekup link gitu oke Pak terima kasih untuk reviewnya ya Pak ya untuk malam ini oke guys ini saya sudah review tentang kaciru sportnya kurang lebihnya saya mohon maaf jangan lupa like and subscribe ya guys thank you dadah bye bye